Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari kelompok satu izin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang akuntansi untuk persekutuhan. Kelompok kami sendiri beranggotakan, pertama ada Rianadi Agustina, kedua ada Udiya Indabanuwati, ketiga Netami Sari, dan terakhir saya sendiri, Juham Nofriyadi Nurtanyo. Untuk materi pertama sendiri akan dijelaskan oleh Saudari Rianadiya. Kepada Saudari Rianadiya, dipersilakan. Berikut ini terdapat lima poin utama yang akan kami bahas mengenai akuntansi untuk persekutuhan. Di antaranya yang pertama ada bentuk organisasi persekutuhan, yang kedua dasar akuntansi persekutuhan, yang ketiga likuidasi persekutuhan, yang keempat masuknya persekutu baru, dan yang kelima prosedur keluarnya persekutu. Apa itu persekutuhan? Persekutuhan adalah bentuk organisasi yang cukup mudah untuk didirikan, karena persekutuhan dapat dibentuk adanya persetujuan secara verbal atau lebih formal dengan keahlian, dan sumber daya dari dua atau lebih individu dapat digabungkan. Kemudian ada karakteristik persekutuhan. Yang pertama ada kumpulan individu, yang kedua mutual agensi, yang ketiga limited life, yang keempat unlimited availability, dan yang kelima ada kepemilikan bersama atas aset persekutuhan. Selanjutnya, bentuk-bentuk organisasi dengan karakteristik persekutuhan. Pertama, ada persekutuhan terbatas, di mana pada persekutuhan ini, satu orang atau lebih memiliki tanggung jawab tidak terbatas, dan sisanya tanggung jawab terbatas atas utang perusahaan. Kemudian, persekutuhan dengan tanggung jawab terbatas, di mana untuk melindungi sekutu yang tidak bersalah dari bentuk-bentuk malpraktik atau klaim atas kelalaian dari perbuatan sekutu lain. Dan yang terakhir, ada perusahaan dengan tanggung jawab terbatas, yaitu pemilik perusahaan disebut anggota yang memiliki tanggung jawab terbatas seperti pemilik BIP. Selanjutnya, ada perjanjian persekutuhan. Yang pertama, ada nama dan setoran modal masing-masing sekutu. Yang kedua, hak dan kewajiban masing-masing sekutu. Yang ketiga, dasar pembagian laba dan bubi. Yang keempat, ketentuan untuk penarikan kembali aset. Yang kelima, ada prosedur pengajuan perselitian kepengadilan. Yang keenam, prosedur kemunduran diri, sekutu lama atau masuknya sekutu baru. Dan yang terakhir, ada hak dan kewajiban sekutu yang bertahan pada saat ada sekutu yang meninggal. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nita Misari. Dua, dasar akutansi persekutuan. Pendirian sebuah persekutuan. Investasi awal sekutu dalam persekutuan dicatat dalam buku persekutuan. Eksampel, misalkan Erofi dan Tisi menggabungkan perusahaan perseorangan mereka untuk memulai sebuah persekutuan dengan nama US Software. Perusahaan ini seperti khusus bergerak dalam bidang pengembangan paket model software keuangan. Profi dan Tisi memiliki aset seperti di bawah ini sebelum persekutuan. Aset C dan Erofi sebelum persekutuan. Nilai buku dan nilai pasar dari aset yang diinvestasikan. Nilai buku Erofi untuk kas ada 8.000 US Dollar dan Tisi 9.000 US Dollar. Dan untuk dinilai pasar Erofi ada 8.000 US Dollar, untuk Tisi 9.000 US Dollar. Peralatan kantor untuk nilai buku Erofi ada 5.000 US Dollar dan nilai pasar Erofi ada 4.000 US Dollar. Akumulasi depresi untuk nilai buku Erofi ada 2.000 US Dollar. Pihutang usaha untuk dinilai buku Tisi itu sebesar 4.000 US Dollar dan dinilai pasar Tisi sebesar 4.000 US Dollar. Penyisian pihutang tidak tertagi, dinilai buku Tisi itu ada 700 US Dollar dan dinilai pasar Tisi sebesar 1.000 US Dollar. Jadi total dari nilai buku Erofi itu sebesar 11.000 US Dollar dan Tisi 12.300 US Dollar. Sedangkan dinilai pasar Erofi itu sebesar 12.000 US Dollar dan di Tisi 12.000 US Dollar. Ayat jurnal, untuk mencatat investasi. Investasi dari Erofi, kas pada peralatan kantor dengan jumlah 8.000 US Dollar yang terletak di debit. Untuk peralatan kantor itu terletak di debit sebesar 4.000 US Dollar dan modal Erofi itu terletak di kredit sebesar 12.000 US Dollar. Investasi dari Tisi itu ada di kas. Terletak di debit sebesar 9.000 US Dollar. Untuk pihutang usaha itu ada di debit sebesar 4.000 US Dollar. Dan penyisian pihutang tak tertagi itu terletak di kredit sebesar 1.000 US Dollar. Modal Tisi terletak di kredit sebesar 12.000 US Dollar. Setelah persekutuan dibentuk, akutansi untuk transaksi-transaksi yang terjadi dalam persekutuan serupa dengan bentuk organisasi bisnis lainnya. Pembagian Laba Rugi Bersih Rasio Laba Rasio tetap dinyatakan dalam bentuk perbandingan 6 banding 4. Persentase 7% dan 30% Atau pecahannya 2 per 3 dan 1 per 3. Rasio didasarkan pada saldo modal awal tahun atau pada saldo modal rata-rata selama periode berjalan. Bunga pada saldo modal sekutu dan sisanya dibagi berdasarkan rasio tetap. Gaji sekutu, bunga pada modal sekutu dan sisanya dibagi berdasarkan rasio tetap. Bagian untuk gaji dan bunga harus disilisihkan terlebih dahulu sebelum sisa laba atau rugi dialokasikan berdasarkan rasio tetap yang telah disepakati. Eksampel, Sarah King dan Rayleigh merupakan sekutu pada persekutuan King's Lace Company. Perjanjian persekutu menyebutkan bahwa 1. Penyisihan gaji atas King sebesar 8.400 dolar dan Lace sebesar 6.000 dolar 2. Penyisihan bunga sebesar 10% dari saldo modal awal tahun 3. Sisa laba dibagi rata saldo modal awal pada tanggal 1 Januari adalah King sebesar 28.000 dolar dan Lace sebesar 24.000 dolar pada tahun 2005. Laba bersih persekutuan sebesar 22.000 dolar Ayat jurnal untuk mencatat pendistribusian laba bersih Pada tanggal 31 Desember, iktisar laba rugi sebesar 22.000 dolar yang terletak di debit modal Sarah King 12.400 dolar yang terletak di kredit modal Rayleigh yang terletak di kredit 9.600 laporan laba rugi dengan pembagian bersih Kingsley Company laporan laba rugi atau sebagian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2005 penjualan 200.000 dolar laba bersih 22.000 dolar penjualan laba bersih penyisihan gaji Sarah King 8.400 dolar untuk Rayleigh 6.000 dolar jadi totalnya 14.400 dolar penyisihan bunga atas modal sekutu Sarah King 28.000 dolar dikali 10% 2.800 Rayleigh 24.000 dolar jadi total penyisihan bunga 5.200 dari Sarah King 8.400 dolar dan 2.800 total gaji dan bunga sebesar 11.200 selanjutnya ada 6.000 dolar dan 2.400 itu sebesar 8.400 dari total 14.400 dolar dan 5.200 itu menjadi 19.600 sisa laba 52.400 atau 22.000 dolar dikurang 19.600 dolar Sarah King 52.400 dikali 50% 1.200 Rayleigh 52.400 dikali 50% 1.200 total sisa laba 2.400 jumlah pembagian laba bersih dari 11.200 dan 1.200 itu 12.400 dolar 8.400 dan 1.200 itu sebesar 9.600 dolar 19.600 dan 2.400 itu sebesar 22.000 dolar pembagian laba bersih defisit laba total gaji dan bunga Sarah King itu sebesar 11.200 dolar Rayleigh 8.400 dolar jadi totalnya 19.600 dolar sisa laba 1.600 dolar atau 18.000 dolar dikurang 19.600 dolar Sarah King 1.600 dolar dikali 50% 800 Rayleigh 1.600 dikali 50% 800 total sisa laba 1.600 jadi total pembagian laba bersih dari 11.200 dolar dan 800 itu 10.400 dolar dari 8.400 dolar dan 800 itu 7.600 dolar jadi untuk total 19.600 dolar dan 1.600 itu menjadi 18.000 dolar selanjutnya akan dijelaskan oleh Audia Indah Banuati kemateri selanjutnya itu ada laporan keuangan persekutuan jadi laporan keuangan persekutuan ini serupa dengan laporan keuangan perusahaan perseorangan perbedanya itu hanya terletak pada jumlah pemilik yang terlibat laporan ekuitas pemilik untuk persekutuan disebut sebagai laporan modal persekutu gunanya itu untuk menjelaskan dan menggambarkan perubahan pada masing-masing akum modal persekutu dan pada total modal persekutu selama tahun berjalan yang ketiga itu ada likuidasi persekutuan berhentinya kegiatan operasi perusahaan secara keseluruhan dengan menjual sebagian atau seluruh akum modal perusahaan membayar semua hukum pajak kewajiban pada pihak ketiga dan sisanya itu dibagikan kepada para persekutu sesuai dengan rasio labah atau rubik likuidasi ini dapat terjadi karena adanya yang pertama penjualan bisnis oleh para pelaku persekutu melalui perjanjian yang kedua meninggalnya salah seorang sekutu dan yang ketiga bangkrutnya bisnis yang dijalankan proses likuidasi persekutuan meliputi yang pertama itu membayar utang kepada kreditor yang kedua mendistribusikan aset yang tersisa kepada sekutu selanjutnya hal penting yang harus dilakukan untuk melikuidasi persekutuan yang pertama menjual aset memkas menjadi kas dan mengakui keuntungan atau kerugian atas realisasi yang kedua mengalokasikan keuntungan atau kerugian atas realisasi kepada para sekutu berdasarkan rasio laba dan yang ketiga membayar titang persekutuan dan yang terakhir yang keempat mendistribusikan sisa kas kepada para sekutu berdasarkan saldo modal sekutu selanjutnya selanjutnya pembayaran kas tujuan dalam pembuatan schedule pembayaran kas yaitu untuk menentukan pendistribusian kas ke para sekutu dalam proses likuidasi schedule pembayaran kas ini khususnya berguna apabila proses likuidasi berjalan dalam waktu lebih dari satu period waktu alternatif penyajian dalam menyelesaikan masalah kekurangan modal yang pertama itu ada pembayaran defisit modal dan yang kedua tidak ada pembayaran atas defisit yang keempat masuknya sekutu baru yaitu membeli kepemilikan baru merupakan transaksi pribadi yang terjadi antara satu atau lebih sekutu dengan sekutu baru dalam penulisan laporannya laporan keuangan di debit itu akun modal sekutu sejumlah kepemilikan yang dilepaskan sedangkan yang kredit itu akun modal sekutu baru atau sejumlah ekritas modal yang dibeli selanjutnya ada investasi aset ke dalam persekutuan investasi aset ke dalam persekutuan ini dibagi menjadi dua yang pertama itu ada bonus untuk persekutuan lama yang kedua ada bonus untuk persekutuan baru di bonus untuk persekutuan lama ini dibagi menjadi dua yang pertama ada total modal persekutuan sama dengan nilai buku aset yang disatat oleh persekutuan yang kedua pada saat persekutuan mengalami laba maka akan ada buku yang kedua bonus untuk persekutuan baru biasanya ini timbul ketika investasi yang dilakukan oleh persekutuan baru kurang dari besar modal yang akan dikreditkan di persekutuan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara ikan baik terima kasih selanjutnya itu ada prosedur keluarnya sekutu disini pembayaran dengan harta pribadi sekutu yang pertama itu ada transaksi yang tersekutu sebagai harta pribadi yang kedua ada aset persekutuan tidak terganggu sama sekali dan terakhir yaitu modal persekutuan tidak mengalami perubahan selanjutnya ada pembayaran dengan aset persekutuan ada bonus sekutu yang keluar yang pertama ini ada nilai nilai pasar wajar aset persekutuan lebih besar dari nilai bukunya selanjutnya ada goodwill yang tidak tercatat pada catatan labah persekutuan yang ketiga ada sekutu yang tinggal menginginkan untuk memindahkan sekutu dari perusahaan dan terakhir bonus dikurangi saldo modal sekutu yang tinggal berdasarkan saldo labah pada saat keluarnya sekutu selanjutnya ada bonus sekutu yang tinggal yang pertama itu nilai aset yang dicatat persekutuan lebih besar selanjutnya persekutuan memiliki catatan labah yang buruk dan ketiga ada sekutu sangat ingin untuk meninggalkan persekutuan dan terakhir bonus dialokasikan atau dikreditkan pada akun modal sekutu yang tinggal berdasarkan rasio labah selanjutnya ada prosedur keluarnya sekutu disini contohnya itu meninggalnya sekutu nah biasanya akun-akun persekutuan ditutup untuk menentukan ekuitas suku pada tanggal kematian nah langkah-langkahnya yaitu menyusun laporan keuangan menutup buku persekutuan dan terakhir menentukan labah atau rugi bersih hingga tanggal kematian sekian presentasi dari kelompok kami jika ada yang ingin ditanyakan silakan komentar di bawah ini dan jika tidak ada yang ditanyakan lagi kami cukupkan wassalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir terakhir Terima kasih.